Isi doktrin, saya tadi sudah sebutkan sebagian besar, tiga pribadi, kemudian sifat kealahannya yang sempurna, masing-masing itu punya kesetaraan kealahan, kemudian mereka adalah satu esensi yang sempurna, yang saling mengasihi. Selamat siang teman-teman semua, sudah lama sekali rasanya tidak ketemu, sudah satu tahun. Dan sekarang kita bisa bersama-sama lagi mulai belajar ya. Saya sangat senang sekali pembukaan dari kelas, kelas MLC ini dimulai dengan doktrin Allah. Ibu Evi, nanti kita akan melihat bahwa Biblical Habit itu menjadi tema utama dari San Baka Sabda untuk menolong jemaat atau menolong orang-orang Kristen bisa memiliki hidup yang alkitabiah. Dan kita tidak ada cara lain yang lebih baik, kecuali kita memulai dengan doktrin Allah ya, untuk mengenal dia dengan luar biasa. Oke, saya akan share screen, tapi sebelumnya saya ingin menegaskan sekali lagi, teman-teman yang nanti akan ikut di dalam kelas doktrin Allah ini. Jangan mengandalkan presentasi saya. Saudara harus membaca modulnya. Modulnya sangat bagus, sangat lengkap. Saya sendiri sekarang ini meragukan apakah saya bisa membawakan keseluruhan, bahkan ringkasannya saja. Karena itu saya sangat mendorong Bapak-Ibu semua untuk hanya memakai presentasi materi saya ini sebagai pengenalan kulit. Nah, saudara harus mengetahui isinya dengan membaca modul. Itu yang saya sangat harapkan. Tanpa membaca modul, ada tiga hal yang akan berpasalah. Satu, saudara tidak mengerti dengan baik. Yang kedua, saudara tidak bisa mengerjakan tugas tertulis dengan baik. Karena tugas tertulis itu menjadi syarat pelulusan saudara. Kalau tugas tertulisnya nilainya jelek, saudara tidak lulus. Dan untuk bisa menjawab tugas tertulis dengan baik, saudara harus membaca modul. Semua jawaban di dalam tugas tertulis itu ada di modul. Jadi, saya ingin memastikan saudara harus membaca modul. Ketiga, kalau saudara tidak membaca modul, nanti waktu diskusi saudara bisa meloncat-loncat. Saudara tidak punya pemikiran yang sistematis dan runtun. Jadi, tiga hal itu Bapak-Ibu saya ingin saudara betul-betul memperhatikan dan mempelajari modul dengan baik. Oke, saya akan mulai share screen. Nanti bahan presentasi ini akan dibagikan kepada peserta. Kemudian, bahan modul juga akan diberikan kepada peserta. Karena masih dalam taraf formatting, bahan modulnya baru akan diberikan nanti pelajaran satu saja untuk diskusi besok. Jadi, hari ini kita belum akan diskusi. Tapi peserta akan diberikan pelajaran satu untuk saudara bisa membaca dengan baik. Jadi, setiap hari saudara akan mendiskusikan satu pelajaran. Jadi, di dalam doktrin Allah ini ada lima pelajaran akan dilakukan dalam lima hari, masing-masing satu pelajaran. Saudara nanti akan bersama-sama mengikuti keseluruhan garis besar dari materi saya. Yang pertama, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Kemudian, keberadaan Allah. Kemudian, pengenalan akan Allah. Kemudian, nama-nama Allah dan Allah Tritunggal. Nah, ini bagian yang nanti akan kita pelajari. Jadi, pelajaran pertama pengantar, pelajaran kedua, ketiga, keempat, kelima, seperti yang saya akan presentasikan. Jadi, presentasi saya mengikuti sistematika dari modul. Tapi, saya memberikan hanya kulit-kulitnya saja. Oke, pengantar lebih dahulu. Bapak-Ibu, saya sangat bersyukur bahwa Allah itu sangat baik kepada kita. Sehingga kita bisa mengerti Allah melalui penyataan yang Tuhan nyatakan. Nah, Bapak-Ibu, doktrin Allah itu juga disebut sebagai teologi proper. Jadi, kalau saudara nanti di bahan lain atau membaca di artikel lain atau di buku lain, saudara akan menemukan kata teologi proper. Itu artinya adalah doktrin Allah. Sama ya. Kenapa disebut proper? Karena untuk membedakan antara teologi. Karena kata teologi sendiri, Theo dan Logos, itu artinya mempelajari tentang Allah. Nah, itu keseluruhan doktrin. Nah, tetapi kalau keseluruhan doktrin dan keseluruhan prinsip iman Kristen. Nah, kalau saudara ingin mempelajari khusus tentang Allah, pribadi Allah, maka dibedakan dari kata teologi menjadi teologi proper. Nah, itu yang saudara perlu ketahui secara singkat saja ya. Oke. Oke, pengertian doktrin Allah. Nah, saudara kita akan melihat lebih dahulu definisinya. Nah, doktrin Allah adalah usaha untuk mempelajari dan menyelidiki tentang Allah. Baik itu pribadinya, baik itu sifat-sifatnya, baik itu karyanya, baik itu pengenalan yang lebih jelas tentang keberadaan dia, dan lain-lain. Jadi, ini menyelidiki segala sesuatu tentang Allah bukan dalam skop yang luas teologi ya, tetapi dalam skop yang lebih sempit, yaitu tentang Allah pribadinya dan karya-karyanya. Nah, ketika saudara mempelajari tentang Allah ini, kita tahu bahwa manusia itu tidak pantas untuk menjadi sumber pengetahuan tentang Allah. Karena pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Dan manusia sendiri adalah ciptaan. Jadi, tidak mungkin manusia itu bisa menjelaskan tentang Allah gitu ya. Nah, tetapi puji Tuhan Allah sudah memberikan penyataannya, sehingga melalui Alkitab, kita bisa mempelajari tentang Allah dengan jauh lebih akurat. Karena Allah lah yang memberitahukan kepada kita. Kita dari kaum teologi Injili percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Karena itu kita tahu bahwa penulisnya, walaupun ditulis oleh lebih dari 40 orang dari zaman dan waktu yang berbeda, tetapi penulis aslinya adalah Allah. Karena melalui roh kudus, para penulisnya ini diinspirasikan oleh Allah untuk menuliskan apa yang Tuhan inginkan. Jadi, untuk mempelajari doktrin Allah ini, kita harus percaya dengan doktrin inspirasi Alkitab. Bahwa Alkitab tidak ada salahnya, dan Alkitab betul-betul ditulis oleh Allah sebagai penulis utamanya. Dan memakai para penulisnya untuk menuliskan apa yang Tuhan inginkan. Oke, kemudian apa hubungan Teologi Sistematika dengan doktrin-dokrin lain. Nah, Teologi Sistematika, sebenarnya di dalam ilmu Teologi itu ada, paling tidak ada pembagiannya, ada empatnya. Ada Teologi Biblika, itu mempelajari tentang manuskrip dan semua alat-alat Biblika yang tersedia. Kemudian, Teologi Sistematika itu mempelajari khusus tentang doktrin-doktrin. Nah, kalau saudara cukup alergi dengan kata doktrin, saya akan ganti dengan ajaran. Jadi, Teologi Sistematika itu mempelajari tentang ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Kemudian, ada Teologi Historika, itu mempelajari tentang sejarah, baik itu sejarah gereja, dan sejarah teologi, dan sejarah macam-macam. Kemudian, ada Teologi Praktika. Itu untuk saudara tahu skop besarnya. Teologi Sistematika, salah satunya adalah mempelajari tentang doktrin Allah, atau ajaran tentang Allah. Dan ajaran tentang Allah ini menjadi sumber bagi mempelajari doktrin-doktrin yang lain. Kalau kita mengalami kesulitan di dalam mempelajari doktrin Allah, maka kemungkinan besar kita juga akan bermasalah di dalam mempelajari doktrin-doktrin yang lain. Misalnya, saya contohkan saja, misalnya kalau saudara tidak percaya dengan doktrin Allah, terhitunggal misalnya, yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini, maka saudara akan sulit sekali untuk mempelajari tentang doktrin keselamatan, tentang doktrin roh kudus. Saudara tidak akan percaya bahwa roh kudus adalah Allah. Dan saudara akan kesulitan untuk menerima roh kudus, bahkan mungkin untuk mengklaim bahwa roh kudus adalah Allah, itu akan sulit sekali. Nah, itu ya salah satunya. Nah, kemudian, mengapa kita penting mempelajari doktrin Allah? Paling tidak, ada banyak ya, tetapi paling tidak ada tiga hal. Satu, menjadi dasar pengenalan kita kepada Allah. Manusia diciptakan dengan akal dan martabat, jadi pasti memiliki hasrat untuk mengenal penciptanya. Jadi, kalau saudara dikatakan kamu itu diciptakan oleh Allah, pastinya kita jadi tertarik. Siapa sih Allah? Nah, kalau kita belajar tentang Allah, harapannya kita akan semakin tahu tentang dia. Tapi semakin tahu tentang dia itu, jangan hanya tahu secara konsep. Oh ya, Tuhan itu begini, begini, begini. Itu belum menjadi satu pengetahuan yang intrinsik di dalam hidup kita. Kalau saudara mengatakan mengenal Allah, bukan secara konsep saja, tapi bertahaplah. Semakin mengenal Allah, saudara semakin mengasih dia, semakin percaya kepada dia, dan karena semakin mengasih dia, maka saudara akan dibugakan oleh banyak hal yang lain, dan saudara akan semakin mengalami dia. Nah, kata mengalami Allah itu sangat, bagi saya, akhir-akhir ini menjadi sangat jelas dan sangat penting sekali. Karena banyak orang Kristen itu cuma tahu tentang Allah, tapi tidak benar-benar mengalami Allah. Tidak benar-benar tahu secara pribadi Allah kita. Itu yang dicapai dengan mempelajari dokterin Allah. Kemudian, kedua, untuk menjadi dasar mengerti tindakan Allah. Ada banyak tindakan-tindakan Allah yang kita tidak tahu. Tapi dengan mengenal Allah, mengenal rencananya, maka kita semakin tahu kenapa Allah bertindak seperti itu. Kadang-kadang kita, kenapa sih Allah seperti itu? Nah, bukan karena Allah yang salah, tapi karena kita yang tidak mengerti tentang Allah. Harapannya dengan mempelajari dokterin Allah ini, saudara semakin mengerti kenapa Allah bertindak begini dan begini, kenapa Allah memutuskan ini dan itu. Yang ketiga, untuk menjadi dasar kita mengalami Allah. Seperti saya tadi katakan, semakin kita mengasihi Allah, semakin kita akan taat kepada dia, dan ketika kita semakin taat kepada dia, maka kita akan semakin mengalami dia. Karena Allah itu rindu sekali untuk berbicara secara pribadi dengan kita. Allah kita itu bukan Allah yang suka bersembunyi, tapi dia itu selalu mencari cara. Herannya, manusia itu selalu mencari cara menghindar dari Allah. Nah, itu ya, kita akan bertemu di dalam dokterin Allah untuk boleh mengalami Allah, dan hidup saudara akan berubah total. Saudara akan mengalami hidup transformasi yang luar biasa ketika saudara mengalami Allah. Oke, bagaimana cara kita mempelajari dokterin tentang Allah? Paling tidak ada tiga sumber. Satu sumbernya sudah jelas, tadi saya jelaskan adalah Alkitab. Karena Allah lah yang menyatakan diri kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, hamba Tuhan. Nah, yang saya maksud hamba Tuhan ini dalam arti yang luas. Oke, Alkitab itu ditulis tidak dengan cara yang sistematis. Alkitab ini tidak ditulis secara runtun. Bahkan Alkitab ini ditulis oleh 40 orang yang punya latar belakang beda, punya budaya yang beda, punya pengalaman yang beda. Sehingga ketika kita mempelajari Alkitab itu sering kita tidak mudeng, tidak mengerti secara jelas. Nah, karena itu ada banyak hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk mencoba mensistematiskan Alkitab. Misalnya, dengan mengumpulkan tema-tema utama yang ada di dalam Alkitab, mengumpulkan ajaran-ajaran yang paling penting di dalam Alkitab, hanya menjadi doktrin-doktrin. Mengumpulkan semua konsep-konsep penting di dalam Alkitab. Nah, buku-buku seperti itu sangat menolong untuk kita belajar tentang doktrin Allah. Karena ada banyak istilah-istilah di dalam Alkitab yang mungkin kita tidak mengerti. Atau bahkan ada latar belakang-latar belakang tertentu yang kita tidak mengerti. Nah, buku-buku itu bisa menolong, bisa menjadi sumber untuk mempelajari tentang doktrin Allah. Tetapi, dengan satu catatan, buku-buku itu bukan buku yang diinspirasikan oleh Allah. Tetapi, buku yang dipimpin oleh Allah untuk bisa dibaca. Nah, karena dibuat oleh manusia, oleh pikiran manusia yang terbatas, ada kalanya buku-buku itu tidak tepat. Atau bahkan salah. Karena itu buku-buku biblika atau buku-buku teologi itu perlu diuji dengan terang firman Tuhan. Tetapi, Allah, karena Allah juga yang menolong para penulis-penulis ini, kalau mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, maka saudara boleh melihat buku-buku ini untuk menolong. Supaya kita bisa tahu lebih banyak, khususnya latar belakang Alkitab, latar belakang macam-macam ya, yang kita sulit mengerti kalau hanya membaca Alkitab. Nah, ketiga, sejarah gereja. Sejarah gereja menunjukkan kepada kita, memberikan fakta kepada kita, bahwa pengajaran-pengajaran yang terima oleh umat Kristen itu bermacam-macam, bahkan berkembang. Gereja sendiri, di dalam pergumulan mereka mengajarkan dokterin-dokterin atau ajaran-ajaran firman Tuhan, itu pun mengalami pemurnian. Dari zaman ke zaman, kita tahu dari sejarah gereja, kadang-kadang ada pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat masuk gereja, ada pengertian yang kurang tepat, bahkan ada ketidaklengkapan ketika kita mempelajari pengajaran-pengajaran Alkitab. Nah, dari sejarah gereja ini, Tuhan terus-menerus memurnikan ajaran-ajarannya. Ajaran yang salah, yang sesat, Tuhan kirim orang untuk bisa menjelaskan bahwa itu salah, dan gereja kembali kepada pengajaran yang benar. Nanti dengan berjalan lagi, salah lagi. Nanti Tuhan kirim orang lagi, menolong lagi. Nah, karena itu, itu bisa menolong. Dari perkembangan sejarah gereja, khususnya sejarah pengajaran yang ada di gereja atau dogmatika, saudara bisa memakai bagaimana dokterin Allah itu berkembang dari zaman ke zaman. Nah, itu sumber berikutnya. Apa yang akan kita berajari? Nah, saudara, inti dokterin Allah itu kebanyakan ya. Ini saya melihat bukan hanya dari salah satu denominasi, tapi secara umum, kalau boleh saya pukul rata gitu ya, hampir semua denominasi itu mengajarkan paling tidak tujuh aspek, enam aspek dari inti dokterin Allah. Yaitu keberadaan dan pengenalan akan Allah, nama-nama Allah, atribut-atribut Allah atau karakter atau sifat-sifat Allah, lalu Allah teritunggal, kemudian ketetapan Allah dan predisnasi, lalu pemeliharaan arah. Nah, memang ada gereja yang tidak lengkap seluruhnya enam ini. Bahkan ada gereja yang mengajarkan lebih dari enam ini. Tidak masalah, tapi kalau saya pukul rata, itu kira-kira, itu ini yang inti yang saya bisa dapatkan. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang akan mempelajari dokterin Allah dasar lewat MLC ini? Nah, kita melihat ini sangat padat sekali gitu ya, khususnya ini ditujukan bagi orang awam. Kalau mempelajari seluruh inti dokterin Allah ini secara keseluruhan, maka itu akan benar-benar padat sekali. Dan saudara tidak bisa mendalami dengan baik. Karena itu kami bagi inti dokterin Allah menjadi dua modul. Nah, hari ini, mulai besok, kita akan mendiskusikan modul dokterin Allah dasar. Atau namanya DET. Yang sangat bagus ya, karena DET adalah ayah kita. Dedi. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa kita belum akan mempelajari inti dokterin secara keseluruhan. Jadi, kita hanya akan mempelajari lima bagian saja yang utama untuk modul yang pertama ini. Nanti akan ada modul yang kedua untuk dokterin Allah. Yang lanjutan dari modul ini. Kita belum punya nama yang tepat, tapi sudah disusun garis besarnya. Saya tidak tahu apakah namanya akan dokterin Allah kedua. Kalau dokterin Allah lanjutan sudah ada nama modul dal, jadi mungkin kita akan pakai yang lain. Tapi untuk sementara itu ya, apa yang akan kita pelajari? Pengantar, keberadaan Allah, pengenalan akan Allah, nama-nama Allah, dan Allah terhitunggal. Itu ya. Oke, kita akan mulai dengan pelajaran yang pertama ya, keberadaan Allah. Keberadaan Allah, kita akan mulai dengan fakta Alkitab. dari zaman ke zaman kita tahu bahwa keberadaan Allah itu sering diperdebatkan. Allah itu ada enggak sih? Kalau ada, bagaimana cara kita membuktikan? Sebelum kita mulai dengan semua perdebatan-perdebatan itu, mari kita mulai dengan fakta Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang keberadaan Allah? Sangat mengejutkan sekali, ini bisa menjadi tuntunan bagi kita orang percaya. Oke, fakta pertama. Dari awal Alkitab, dari ayat pertama di dalam Alkitab, dari kitab, jadi kejadian, ayat 1, ayat 1, dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah ada perdebatan tentang keberadaan Allah? Seluruh Alkitab, tidak ada perdebatan tentang keberadaan Alkitab. Apa artinya? Artinya Alkitab tidak pernah meragukan keberadaan Allah dari awal ditulis, Allah sudah menyatakan diri aku ada. Jadi sekarang masalahnya saudara mau percaya Allah ada atau tidak ada, ya Allah mengatakan aku tetap ada, you gak percaya aku ada, aku juga sudah ada. Nah, Allah hadir di kejadian satu yang satu untuk memastikan dan juga untuk mengklaim aku ada dan akulah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi saudara, kita sebagai umat Kristen yang memiliki iman Kristen jangan sekali-kali meragukan tentang keberadaan Allah. Karena Alkitab pun berkata Allah ada, dia menciptakan. Kalau gak bisa, gak ada kan gak mungkin dia menciptakan. Bumi ini juga gak ada. Pertama, itu fakta pertama dari Alkitab. Kedua, Alkitab juga mengatakan dari rumah satu ayat 18 sampai 21, Allah memberikan, menciptakan manusia dengan kesadaran akan adanya Allah. Walaupun karena dosa menjadi samar-samar. Allah menciptakan manusia untuk tahu bahwa Allah ada. Jadi di dalam diri manusia, kita bahkan dari agama-agama lain, Bapak Ibu, bukan hanya agama Kristen. Ini Allah berkata bukan hanya untuk perang Kristen. Allah mengatakan kepada seluruh manusia bahwa manusia itu diciptakan dengan kesadaran akan adanya Allah. Karena itu kalau sudah melihat dari semua agama, mereka membicarakan tentang adanya Allah. Bahkan adanya agama itu karena mereka percaya bahwa Allah itu ada. Kedua, tetapi ada orang-orang, bukan hanya orang non-Kristen, bahkan ada orang Kristen yang masih menyangkali tentang Allah. Kita berkata orang bodoh akan menyangkal Allah. Kalau sudah membaca dari Masmur 14 ayat 1, maka sudah ada tahu Alkitab juga tahu. Walaupun Alkitab mengklaim bahwa Allah ada, tapi Alkitab juga mengatakan ada orang yang tidak percaya sama aku. Oke, tidak masalah. Mereka adalah orang bodoh. Kemudian yang kedua, dari Roma 8 ayat dari Roma 8, hampir seluruhan ayat, saudara akan melihat bahwa manusia, khususnya orang-orang yang percaya, yang sudah dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, mereka bisa mengenal atau bisa mengakui keberadaan Allah, bahkan bisa memanggil Allah sebagai Abba, itu karena roh Allah yang bekerja di dalam kita. Jadi, saudara, tanpa Allah, maka keberadaan Allah itu mungkin kabur. Tetapi, ketika kita mengenal Allah, maka akan semakin jelas, bahkan kita mengenal dia secara pribadi dan memanggil dia Allah. Itu fakta Alkitab. Sekarang bagaimana dengan fakta-fakta dunia? Ada banyak penyangkalan tentang keberadaan Allah. Saya tidak akan ceritakan keseluruhannya, tapi ada golongan yang kita namakan ateis. Artinya orang yang tidak ateis, orang yang tidak percaya kepada Allah. Ateis ini dibagi menjadi tiga golongan. Ada yang ateis teoritis, ada yang ateis murni, dan ada yang ateis praktis. Teoritis itu seperti komunis, mereka serapahan pemikiran ideologi, mereka tidak percaya kepada Allah. Kalau yang murni itu, mereka tidak mengakui Allah ada, tetapi mereka itu hanya percaya akan adanya kekuatan atau energi atau kuasa yang lebih tinggi daripada manusia. itu seperti yang dianud oleh aliran-aliran kebatinan. Jadi, atau orang-orang yang tidak mengakui Allah, tapi mereka percaya ada kuasa-kuasa tertentu. Yang sering akhirnya yang mereka kenal adalah kuasa setan, bukan kuasa Tuhan. Oke, kemudian ada ateis praktis. Saya ingin menjelaskan sedikit. Ateis praktis, itu artinya mereka itu percaya Allah ada, tapi dalam hidup keseharian mereka, mereka hidup seakan-akan Allah tidak ada. Nah, apakah orang Kristen ada yang ateis praktis? Banyak, Bapak-Ibu. Banyak orang Kristen yang tahu Allah ada, tahu ajaran Alkitab, tahu prinsip kekristenan, tapi mereka hidup seakan-akan tidak ada semuanya itu. Jadi, mereka hidup semaunya. Mereka hidup untuk keinginan diri sendiri. Mereka hidup bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi hidup untuk kesenangan sendiri, untuk mencapai tujuannya sendiri. Ini ateis praktis. Nah, saudara, kita perlu hati-hati apakah kita tanpa sadar kita sudah mempraktekkan diri menjadi kaum ateis praktis. Contohnya, ini untuk anak remaja yang masih sekolah. Kalau saudara berani nyontek, walaupun tidak diketahui guru, kan Allah juga melihat. tapi saudara tetap saja nyontek. Walaupun saudara tahu Allah itu tahu bahwa saudara nyontek. Itu ateis praktis. Artinya apa? Tidak peduli Allah itu mau lihat dia jahat atau tidak jahat. Aku tidak peduli dengan prinsip Alkitab. Kalau aku mau begini, ya begini. Jadi, tidak. Jadi, mengabaikan keberadaan Allah atau kuasa Allah dan ingin hidup di luar kuasa Allah. Kemudian, kelompok penyangkalan yang lebih kontemporer. Mereka yang percaya hanya Allah sebagai Allah yang imanen saja atau Allah yang percaya transcendent saja. Nanti kita akan diskusikan. Karena waktu yang sangat terbatas, saya tidak bisa jelasin satu per satu. Tapi saudara nanti akan baca modul yang dimasukt imanen saja dan transcendent saja itu apa saudara bisa baca dengan baik nanti. Oke, berikutnya argumentasi rasional keberadaan Allah. Dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sampai sekarang, para teolog itu sudah berdebat secara luar biasa, baik itu teolog non-Kristen atau Kristen, membicarakan tentang argumentasi rasional keberadaan Allah. Misalnya kosmologi. Kosmologi itu percaya sebab-akibat. Kalau ada sebab, pasti ada akibat, pasti ada sebabnya. Sekarang dunia ada. Dunia itu kan akibat dari sesuatu. Kalau dunia ada, berarti ada penyebabnya. Siapa yang menyebabkan? Nah, saudara kok telusuri sampai sejauh-jauhnya. Saudara kan menemukan bahwa penyebab segala sesuatu itu adalah Allah. Nah, dari itu argumentasi rasional tentang keberadaan Allah terbukti. Bahwa Allah ada karena itu tadi ya, karena akibat sebab-akibat. kemudian yang kedua teleologi. Teologi ini saya biasanya diilustrasikan dengan jam. Kalau ada jam, kan jam itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Nah, jam itu bisa jalan dengan baik menunjukkan waktu. Itu berarti ada penciptanya yang pintar sehingga membuat jam itu bisa berjalan dengan sangat teratur dan menghitung waktu. kalau ada jam, pasti ada yang membuat. Tidak mungkin ada yang tidak membuat. Ini adalah argumentasi terusan dari kosmologi sebab-akibat. Kemudian yang ketiga adalah moral. Kalau ada orang baik, dimanapun ada orang jahat. Ada orang pasti ada yang paling baik atau paling jahat. kalau ada orang setia, pasti ada orang yang paling setia. Ini ajaran moral. Nah, kalau ada kebaikan yang tertinggi, tidak mungkin itu dilakukan manusia karena manusia selalu berdosa. Berarti ada soknum yang memiliki kebaikan yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi itu pasti Allah karena dia tidak berdosa dan dia memiliki kebaikan yang paling tinggi. jadi argumentasi ini terbukti. Kemudian ada argumentasi historis. Historis ini mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya religius. Mau dari zaman kapan, bahkan manusia purba pun, mereka akan mencari sesuatu penyembahan. Karena di dalam diri mereka itu ada satu kerinduan untuk menyembah kepada yang lebih tinggi dari dia sendiri. Semua ini argumentasi filsafat. Kalau yang senang filsafat, senang sini diskusikan ini ya. Kemudian ada ontologi. Ontologi itu yang mengatakan bahwa kalau ada ide, pasti ada barangnya, ada buktinya. Contoh gini ya. Kalau saya berkata, aku pengen punya kursi. Berarti kan kursi itu ada. Itu argumentasi ontologi ya. Jadi kalau saya berkata, saya ingin mencari Allah atau saya ingin mengenal Allah, berarti Allah itu ada. Jadi ide keberadaan yang sempurna, Allah yang sempurna, itu membuktikan bahwa ada Allah. Kalau saya bisa berpikir tentang Allah, berarti ada. Kalau saya bisa berpikir tentang Allah yang sempurna, berarti yang sempurna itu pasti ada. Kira-kira gitu. Oke, alasan kenapa kita perlu berargumentasi pendekatan rasional. Paling tidak ada tiga alasan bisa lebih lagi. alasan teologis. Allah tidak pernah absen dalam pikiran manusia. Jadi Allah itu selalu menggelitik hidup manusia. Selalu memberi orientasi bahwa Allah itu ingin mengenal mereka. Karena itu kenapa kita melakukan supaya manusia tahu tentang Allah. Sehingga keinginan manusia tahu tentang Allah itu terpenuhi. Kemudian yang kedua alasan itu sering dilakukan oleh Tuhan Yesus termasuk Paulus. karena Tuhan Yesus dan Paulus sering berdebat juga dengan orang-orang termasuk orang yang tidak mengenal Allah. Karena mereka percaya bahwa ada suara hati yang diciptakan oleh Tuhan baik terhadap orang yang percaya atau tidak percaya terutama untuk orang kafir. Mereka pun sebenarnya bisa berbicara tentang Allah. Dari situ seperti yang Paulus lakukan berdebat kepada banyak orang untuk membuktikan bahwa Allah itu ada dan Allah itu bertanggung jawab untuk ciptaannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk alasan penginjilan. Jadi ada gap antara orang yang percaya dan tidak percaya. Gap ini perlu dijembatani. Gimana caranya kita bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya? Kita perlu jembatan. Jembatan ini sering di dalam kehidupan orang Kristen atau di dalam ilmu teologi itu disebut sebagai apologetika. Nah jembatan ini yang dibangun oleh doktrin apologetika itu ingin menjangkau orang yang belum percaya. Jadi ini adalah untuk alasan penginjilan. Jembatan ini apa? Adalah akal sehat atau rasio manusia. Diharapkan walaupun mereka bukan orang yang percaya tapi mereka punya rasio dan kalau kita berdebat dengan dia maka rasio dia akan men-trigger bahwa oh betul kalau begitu memang harusnya ada Allah gitu ya. Nah itu untuk utuhan penginjilan. Oke. Itu yang kedua. Ketiga pengenal akan Allah. Pengenal akan Allah kita akan mulai juga dengan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa hikmat dunia tidak mengenal Allah. Jadi kita tahu bahwa kita enggak mungkin memakai hikmat dunia untuk mencoba mengenal Allah. Kemudian yang kedua Allah adalah roh. Allah adalah spirit. Enggak bisa dilihat. Kemungkinan enggak ada visualisasinya. Tapi karyanya itu bisa dilihat. Ciptaannya. Pekerjaannya. Karena itu kalau Allah adalah roh kita enggak akan bisa mengenal dia karena enggak bisa dilihat. Tetapi Allah memberikan diri merelakan diri untuk turun untuk bisa dikenal oleh manusia. Karena itu Allah memberikan rohnya untuk membuka hati dan pikiran manusia. sehingga manusia bisa mengenal siapa Allah. Itu pemikiran Alkitab. Kemudian yang ketiga Alkitab juga berkata hanya Yesus yang pernah melihat Allah. Di dalam ayat nanti saudara baca di modul saudara tahu Yesus yang mengaklaim dirinya satu-satu yang pernah melihat Allah. Karena itu hanya melalui Yesus kita bisa kenal Allah yang sesungguhnya. nanti saudara baca juga di modul kita akan berbicara tentang hal itu. Kemudian juga Alkitab berkata tanpa kita mengenal Allah tanpa kita mengenal Kristus maka kita tidak mungkin untuk mendapatkan hidup kekal. Jadi pengenalan Allah menurut Alkitab itu akan menolong kita untuk mengerti rencana Allah yang memberikan hidup kekal kepada manusia. Dan yang keenam Alkitab juga sadar bahwa ada manusia-manusia yang walaupun tahu Allah ada tetapi mereka menyangkal keberadaan Allah. Mereka tahu Allah ada tetapi mereka tidak menghormati Allah. Mereka tidak memuliakan Allah. Itu fakta dari Alkitab yang kita pelajari tentang pengenalan tentang Allah. Karena itu bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah? Allah tidak dapat dipengerti secara sepenuhnya tetapi dia dapat dikenali. Ini istilah yang istilah filsafat tidak dimengerti tapi bisa dikenali. Di dalam hal ini pengenalan Allah bisa dilakukan paling tidak dengan prinsip tiga hal ini. Pertama Allah tidak dapat dimengerti sepenuhnya. wajar karena Allah itu tidak terbatas. Kalau saudara bisa sampai tahu semua-muanya tentang Allah, saudara sama tingginya dengan Allah. Padahal kita tidak seberapanya Allah. Jadi kalau bisa mengerti Allah, kita hanya bisa mengerti dalam porsi terbatas. Bagian kedua. Bukan berarti Allah tidak bisa dikenali. Allah bahkan memperkenalkan dirinya untuk dikenali. Tapi dalam porsi terbatas. kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenal Allah. Pengenalan kita kepada Allah akan bertumbuh sejauh ketaatan kita kepada Allah dan sejauh kita mengasihi Allah. Itu menjadi pokok utama saudara bisa bertumbuh di dalam pengenalan saudara akan Allah. Jadi pengenalan kita kepada Allah itu tidak. Sekaligus langsung tahu semuanya atau sekaligus tahu porsinya. Tidak. dikit demi dikit dan itu dituntun oleh Allah sejauh ketaatan saudara kepada Allah. Berikutnya penyangkalan. Ada dua yang saudara bisa lihat. Ateisme kita sudah belajar tadi. Yang kedua adalah agnostisisme. Jadi orang agnostik itu tahu bahwa Allah ada tetapi mereka tidak percaya atau skeptis bahwa Allah itu bisa diketahui oleh manusia. Sudah nanti bisa lebih jauh. Lalu apa syaratnya untuk mengenal Allah? Ada dua paling tidak. Yaitu saudara harus mempercayai akan doktrin penyataan Allah. Bahwa Allah yang datang kepada manusia. Manusia tidak pernah mencari Allah. Yang mencari manusia itulah Allah. Bukan manusia yang mencari Allah. Melalui penyataan Allah inilah kita bisa mengenal Allah. Kalau Allah tidak menyatakan diri kepada manusia, kita tidak mungkin akan tahu tentang Allah. Ada dua macam penyataan yang kita akan kenal, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Saya yakin saudara sudah belajar banyak tentang ini, jadi saya akan skip saudara bisa baca modulnya. Dampak dari pengenalan akan Allah. Paling tidak ada tiga hal. Kalau kita mempelajari tentang pengenalan akan Allah, maka pertama saudara akan mengakui Allah yang berprakarsa, Allah yang berinisiatif. Manusia tidak pernah mencari Allah, Allah yang mencari manusia. Kedua, Allah bertindak by his design. Allah itu tidak pernah random, tidak pernah saudara tahu bahwa Allah itu tidak punya rencana. Allah itu sudah punya rencana. Bahkan dia sudah menyusun rencana dengan sedemian rupa untuk manusia bisa tahu tentang dia. Itu grand plan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita kalau mengenal Allah, maka kita akan mengenal kasih Allah. Kalau kita mengenal kasih Allah, maka kita akan memiliki hidup yang sungguh diperkenan oleh Tuhan. Karena kita mengenal kasihnya dan kita hidup sesuai dengan kasih Allah. Berikut ini adalah panggilan hidup. Kalau saudara mengenal Allah, maka saudara akan tahu apa yang menjadi tujuan Allah bagi hidup saudara. Tuhan itu sudah punya desain untuk hidup saudara. Saudara itu tidak perlu mencari rencana hidup sendiri, karena Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kita. Jadi kalau saudara mengenal Allah, maka saudara memiliki tujuan hidup yang utama, yaitu mengerjakan bukan cita-cita saudara. Saudara mungkin akan terkejut ketika saya berkata, Allah tidak peduli dengan ide saudara. Saya nanti akan begini, begini, begini. Karena nanti kalau saudara mengasih Allah, Tuhan akan membelokkan saudara kepada tujuan dia, bukan kepada tujuan saudara. Berikutnya adalah nama-nama Allah. Nama Allah ini saya akan skip banyak, karena sebagian besar saya kira kita sudah belajar banyak sumber. Nama Allah itu bersumber dari tindakan Allah. Jadi nama Allah itu ada yang diberikan kepada Allah, tapi ada juga yang Allah sendiri memberikan kepada dirinya sendiri. Kalau yang tindakan Allah ini, manusia memberikan itu karena dia lihat Allah itu selalu menyediakan. Kalau gitu, kita namakan Allah yang menyediakan. Jadi ini berdasarkan tindakan Allah banyak banget Bapak Ibu. Nama Allah itu kalau itu antara 7 sampai 100 nama Allah. Jadi saudara silahkan explore sendiri. Nama Allah juga diberikan oleh manusia karena apa? Karena manusia ingin menggambarkan janji-janji Allah, kuasa Allah, dan sifat-sifat Allah. Karena itu saudara akan belajar banyak dari hal ini. Nama Allah juga menunjukkan identitas Allah. Siapakah Allah? Kepribadian Allah dan juga sifat-sifat Allah. Jadi menunjukkan identitas. Kalau saudara menyebut Allah sebagai Allah, misalnya Allah Immanuel, itu karena dia beserta dengan kita. Jadi bukan hanya tindakan Allah, tapi itu juga menjadi identitas dia. Kemudian yang terakhir adalah nomen editum. Artinya Allah memberikan nama pada dirinya sendiri sebagai penyataan siapa dirinya. Jadi self-revelation kepada manusia. Ini loh, aku ini, Salah satu contohnya saya ulang lagi kayak tadi Immanuel. Itu Allah sendiri yang memberikan nama kepada Yesus. Bukan manusia yang memberikan nama. Jadi ada banyak sekali juga nama-nama yang manusia sendiri tidak tahu, tapi Allah memberitahu kepada kita. Ini loh, namanya Immanuel. Karena dia akan menyelamatkan, dia akan berserta dengan kita. berikutnya, nama yang lain dalam perjanjian lama sudah menanikan belajar, ada Yahweh, ada Adonai, ada Elohim, ada Elsyadah, sudah bisa baca nanti di modul. Kemudian ada Theos, ada Kuryos, ada Bapak atau Vater. Sudah nanti akan belajar lebih jauh. Kalau sudah baca Filipi 2 ayat 9, nanti akan berujung kepada nama Kristus. Allah sangat meninggikan Kristus dan menganugerahkan kepadanya nama atas segala nama. Nanti akan menjadi, karena Kristus akan menjadi Raja dan Allah yang menobatkan dia menjadi Raja. Allah Teritunggal ini yang paling beratnya mengenalkan Allah. Nanti akan banyak diskusi tentang ini. Allah Teritunggal, kalau saudara lihat ini gambar saya ambil dari internet karena banyak sekali dipakai untuk menjelaskan tentang Allah dan saya kira cukup masih cukup oke. Karena tidak ada penggambaran yang akurat tentang Allah. Tapi ini cukup mewakili bahwa Allah Teritunggal itu adalah satu Allah, satu Tuhan, tapi tiga pribadi. Pribadi apa? Bapak, anak, dan roh kudus. Tapi masing-masing pribadi ini punya kepribadian dan punya kehendak perasaan yang berbeda. Jadi anak itu bukan bapak, bapak itu bukan roh kudus, roh kudus itu bukan anak, dan selanjutnya. Tetapi mereka semuanya adalah Allah. Kemampuan manusia sangat terbatas untuk mengerti ini, jadi kita tahu bahwa manusia betul-betul tergantung pada penyataan Allah. Saudara, agama Kristen atau bahkan kalau Allah Teritunggal ini buatan manusia, saya yakin manusia tidak akan mungkin bisa, bukan tidak mungkin, tidak mau membuat seperti ini karena terlalu rumit dan terlalu tidak masuk akal. Itu sebabnya kita percaya ini pasti dari Allah. Kalau manusia ini tidak mungkin, manusia tidak akan kalau suruh membuat juga tidak akan mungkin membuat seperti ini. Tetapi karena Allah yang membuat, Allah yang mengintroduksi diri bahwa dia adalah seperti itu, maka kita akan mempelajari dengan baik. Satu esensi, satu substansi Allah, tetapi memiliki tiga kepribadian. Tiga kepribadian yang tidak terpisahkan, saling tergantung, dan bersatu. Dan saling mengasihi satu dengan lain. Oke, bukti. Bukti dalam perjanjian lama ada cukup banyak ternyata, walaupun tidak lengkapnya dalam proses penciptaan. Oh, bukan proses ya, dalam peristiwa penciptaan. Allah berfirman, itu Allah Bapak, roh melayang-layang, itu adalah roh kudus, kemudian firman yang keluar, yaitu jadilah terang, itu adalah Kristus, karena melalui Yohanes 1, ayat 9, kita tahu firman itu menjadi daging, yaitu Kristus. Kemudian Elohim, kata Elohim itu nama untuk Allah, tapi juga dipakai oleh orang kafir untuk menyebut dewa mereka, itu juga Elohim. Tetapi ada keistimewaan Elohim yang dipakai oleh orang Israel. Karena Elohim itu, El itu Allah ya, dan banyak. Bentuk yang dipakai itu sering jama, sering sekali. Ada beberapa yang tunggal, plural gitu ya, maksudnya, tapi ini adalah, ya ini, ini masih menjadi perdebatannya, apakah bentuk plural itu artinya adalah Allah teritunggal karena lebih dari satu, saya kira lebih dari itu. Hal yang menonjol atau yang menarik itu Allah sendiri, gini, kalau saya mengatakan si A, dia itu hebat, maka saya akan mengatakan itu dalam bentuk jama, karena hebat-hebat banget gitu ya. Karena itu Elohim juga gitu, bentuk plural, itu seringkali dinyatakan di dalam bahasa Ibrani, itu karena untuk menyatakan apa, besarnya, kuasanya, itu jadi bentuk jamaah itu dipakai untuk menggambarkan karena besarnya itu, maka kalau cuma tunggal itu enggak cukup, harus double gitu ya. Tapi, kalau Allah sendiri yang menggunakan nama itu dan memanggil dirinya dengan bentuk jamaah, itu kan aneh gitu ya. Karena Allah menyebut dirinya itu plural. Kalau dia mengatakan aku hebat, itu enggak mungkin kan. Karena itu memakai bentuk jamaah, maka kita tahu ada kemungkinan, ini masih perdebatan, ada kemungkinan bahwa karena Allah sendiri yang menyebut dirinya dengan panggilan Allah yang jamaah, maka itu mewakili Allah yang lain juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, nubuatan Yesaya tentang Mesias, itu menyetarakan Mesias dengan Allah. Itu kan padahal Allah itu beda dengan Mesias gitu. Kalau itu disetarakan kan berarti ada lebih dari satu Allah. Ya itu saja. Nah, tapi penyataan dari perjanjian lama itu enggak lengkap ya. Tapi kita bisa meraba-raba ada berapa keluh di dalam perjanjian lama. Terus yang lain juga dari Daud, yang menyebut Tuhanku, itu Tuanku, tapi dia membicarakan orang yang berbeda. Ketika menyebut Tuhan dan Tuanku, itu orang yang berbeda. Maka kita tahu sebenarnya Daud itu menyebut dua Allah yang berbeda. Nah, itu keluh juga ya. Kemudian bukti dalam perjanjian baru banyak, sudah nanti bisa baca di dalam modul dalam peristiwa baptisan Yesus. Dalam peristiwa memparalelkan kata Yehovah di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Yehovah menjadi Yesus. Kemudian tiga pribadi disebut secara bersamaan ketika kita membatis orang, baptislah mereka dalam nama Allah Bapak, kalau itu sama semua kan enggak mungkin. Kalau menyebutkan tiga Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Ruh Kudus, berarti ada tiga person yang ditampilkan. Kemudian tiga pribadi ini juga setara karena semuanya mempunyai ketika membaptis, ketika memberi berkat, itu kan juga ada doa berkat yang tiga-tiganya disebutnya. Tidak ada penyebutan yang satu lebih rendah atau lebih tinggi, tapi ada kesetaraan. Kemudian juga di dalam Alkitab ada banyak di dalam perjanjian baru khususnya Bapak itu disebut sebagai Allah, Yesus sebagai Allah, Roh Kudus juga sebagai Allah, nanti saudara lihat bukti-buktinya. Teritunggal dalam sejarah saya kira saudara juga bisa baca ini di dalam modul karena sudah dijelaskan dengan cukup baik. Allah yang Esa itu sudah dikenal sejak jam perjanjian lama. Kemudian istilah Trinity itu lahir pada abad kedua oleh Tertulianus yang menciptakan kata Trinity dan kita dalam bahasa Indonesia mengenalnya jadi Teritunggal. tapi kemudian ada ajaran Arianisme yang menolak tentang keberadaan Allah di Trunggal karena mereka berkata bahwa Allah anak dan Allah Rokudus itu bukan Allah tetapi kemudian ada muncul Atanasius yang sangat gigih mempertahankan tentang doktrin Allah Tertunggal kemudian ada juga ajaran sesat yang lain yang muncul di gereja mengakui Allah anak dan Allah Rokudus tapi tidak setara kemudian ada Agustinus mulai zaman Agustinus ini muncul doktrin Teritunggal yang sangat kuat dan sangat teguh dengan buku yang dia tulis The Trinitate mengajarkan satu Allah dengan tiga pribadi jadi Agustinus membahas secara cukup baik lalu dilanjutkan pada masa reformasi ajaran Allah Tertunggal harus diterima dengan iman karena mereka tahu bahwa ini bukan hal yang mudah mengerti ini tidak bisa hanya dengan akal manusia tetapi harus dengan pimpinan Tuhan oke isi doktrin saya tadi sudah sebutkan sebagian besar tiga pribadi kemudian sifat kealahannya yang sempurna masing-masing itu punya kesetaraan kealahan kemudian mereka adalah satu esensi yang sempurna yang saling mengasihi tapi ada perbedaan dari masing-masing Allah itu yaitu perbedaan fungsi Allah yang merencanakan anak Allah yang melaksanakan dan roh kudus yang mengefektifkan kalau zaman sekarang mungkin nyebutnya Allah roh kudus itu yang mengaktifasi keselamatan yang Tuhan berikan melalui kelahiran baru oke mengapa doktrin Allah Tertunggal penting penting sebagai satu ucapan syukur bahwa Allah Tertunggal saling mengasihi dan karena kemurahannya kita manusia yang berdosa diundang untuk ikut berbagian dalam kasihnya dan kalau kita berbagian di dalam kasih Allah maka kita akan menjadi sempurna kebahagiaan kita dan kepuasan kita akan hidup kepuasan kita akan diri kita akan terpenuhi nah Allah Tertunggal itu self-content artinya mereka itu puas dengan dengan kan ada orang gini oh Allah itu menciptakan manusia karena dia itu kesepian jadi pengen ada teman itu sangat salah sekali dan itu digagalkan total dengan doktrin Allah Tertunggal karena Allah ada tiga dan mereka tiga-tiganya saling bersukutu dan saling mengasihi dan mereka sempurna di dalamnya mereka tidak perlu orang yang lain tetapi Allah dengan kemurahannya mengundang manusia untuk ikut berbagian di dalam kasihnya yang sempurna diantara mereka itu sehingga kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati yang Tuhan inginkan kemudian yang berikutnya penting untuk menjadi peringatan bagi kita kalau kita tidak mempercayai ajaran Allah Tertunggal maka kita juga tidak bisa mempercaya Alkitab karena Alkitab mengajarkan tentang Alkitab itu enggak kalau saudara enggak percaya berarti saudara juga meragukan Alkitab nah itu menjadi fatal artinya apa semua ajaran yang di dalam Alkitab saudara tidak akan mungkin bisa mengakui dengan baik oke Bapak Ibu terima kasih banyak untuk perhatiannya maaf waktu sangat banyak sekali dipakai jadi saya harap yang lain masih punya waktu untuk menjelaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati